Dalam momentum peringatan Hari Guru tahun ini, Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel mengajak seluruh stakeholder untuk bersama-sama memperjuangkan kesejahteraan guru. Dewan ingin agar kesejahteraan guru khususnya yang berstatus honorer meningkat. Berdasarkan catatan, ada hampir 5.000 guru dan tenaga kependidikan yang berstatus tidak tetap masih dibayar tak sesuai harapan. Itu pun dibayarkan tidak setiap bulan. Komisi 4 ingin hal ini menjadi perhatian semua pihak, khususnya pemerintah pusat yang diharapkan turut andil dalam memberikan kesejahteraan kepada guru. Komisi 4 memiliki target bahwa kesejahteraan guru ini adalah hal yang mutlak kita harus berikan. Karena bagaimanapun peran para guru untuk menyiapkan generasi muda kita, generasi digital talent yang mampu memenangkan persaingan di masa datang, ini sangat penting. Sehingga kita juga harus bisa lebih lagi memperhatikan kesejahteraan mereka. Yang kami, seluruh stakeholder, ini bisa bersama-sama dengan kami di Komisi 4 untuk memberikan kesejahteraan bagi guru kita. Semoga dengan momentum ini, seluruh guru di Kanjutan Selatan bisa mendapatkan penghargaan yang lebih baik lagi. Bukan hanya terkait kesejahteraan, Komisi 4 juga menginginkan momentum hari guru ini semakin meningkatkan kualitas tenaga pendidik untuk menciptakan lulusan-lulusan yang bertalenta terlebih dalam persaingan di era digitalisasi saat ini. Evidu Herlianti, Duta TV, Banjarmasin.